Mungkinkah menanam bakau di area limbah tambang? Menyusuri hutan bakau Timika Papua di sepanjang sungai Okoropa hingga ke muara sungai yang langsung menuju pantai Aikwa. Tampak kiri kanan rimbunan hutan bakau. Cantik, rimbun, adem. Rahu cepat ini meluncur dari portside PT Freeport Indonesia di kawasan Amamapare. Sesekali ketemu perahu kecil yang membawa penduduk sekitar pesisir dari suku Kamoro yang mau mencari ikan, kerang, atau ulat kayu untuk dimakan. Perjalanan menggunakan perahu cepat selama 20 menit itu harus berganti ke perahu kecil. Maklum, makin mendekat bibir muara sungai yang langsung ke laut tepas, tidak dapat menggunakan perahu cepat. Tiling atau limbah tambang sudah mulai mengumpang. Tujuan laju kapal ini adalah melihat reklamasi hutan mangrove di daratan baru yang tercipta karena limbah tiling. Ada pertanyaan besar, mungkinkah bakau tumbuh di atas tanah limbah tambang? Dan ini hasilnya, menakjubkan bukan? Di atas hamparan limbah tiling itu, kini telah tumbuh bakau baru tak kurang seribu hektare. Namun jumlah ini belum seberapa, mengingat saat ini daratan baru hasil tiling ada sekitar 100 ribu hektare. Saat ini kita berada di area reklamasi mangrove di Muara Aikwa. Area ini merupakan area paling terakhir dari endapan tiling. Luasan area yang tersedia kurang lebih seratusan ribu hektare. Yang sudah kita reklamasi sampai saat ini berjumlah seribu hektare. PT Freeport menargetkan tiap tahun dapat menanam mangrove 50 hektare. Petugas yang menanam mangrove di sini, setiap hari dibebani tanggung jawab menanam 2000 batang bibit mangrove. Tantangan utama menanam mangrove adalah air pasang. Saat air pasang, kegiatan menanam harus berhenti. Saat mangrove sudah tertanam, seringkali hilang di sapu air pasang. Begitulah upaya konservasi yang dilakukan Freeport Indonesia sebagai pengganti wilayah pesisir yang mengalami pendangkalan akibat aktivitas pertambangan. Konservasi dan reklamasi bisa jadi tetap berlangsung meskipun tambangnya sudah habis sekalipun. Ini adalah contoh dari kegiatan reklamasi kami yang sudah berhasil ditendai dengan hadirnya vegetasi lain secara alami, yaitu rumput-rumput. Di mana rumput-rumput ini akan menahan jenis-jenis benih dari jenis-jenis tanaman lain yang juga akan memperkaya area reklamasi kita sehingga menjadi hutan kembali. Terima kasih telah menonton!